Sebuah putusan yang cacat etik, itu ya, itu tidak mempunyai kekuatan mengikat. Nah, kontroversinya di situ, karena ini politik. Sekali lagi pemilu bagi saya sudah selesai, Pak Prabowo dan Pak Ibran sudah terpilih. Silahkan itu lakukan, laksanakan sebagai amanat. Tetapi saya menjemaskan hal itu ke depan akan menjadi tradisi. Dan itu kita mundur begitu banyak ya. Dari yang kita bangun lalu mundur lagi demokrasi kalau itu menjadi tradisi. Ya, pertanyaan berikutnya bagaimana? Kan tidak mungkin itu dibiarkan, Pak. Marwah MK yang seperti sekarang ini, kata orang sudah terjebrambap, bagaimana mengembalikan, Pak? Agak susah ya, kecuali yang kita menata ulang dengan penuh kesadaran bersama. Kan ini kan MK itu tidak berdiri sendiri. Ya, ada legislatif, ada DPR, ada presiden. Ya, kemudian ya MK-nya itu sendiri. Nah, ini yang saya katakan saya cemas karena memperbaikinya ini tidak mudah. Mulai dari mana? Dalil di dalam politik itu kan orang yang berkepentingan itu akan selalu mengusahakan agar kepentingannya bisa terus bertahan. Ini sudah dibuat format seperti ini, itu pasti orang yang berkuasa ini kecuali punya kesadaran moral dan etik bahwa yang dipertaruhkan itu adalah masa depan bangsa dan negara. Ya, saya tidak akan bicara cara memperbaiki berdasar sejarah kehidupan bangsa kita, itu terlalu jauh.